dan nasional. Tunjangan hari raya THR bagi aparatur sipil negara mulai dibagikan pada 6 Juni kemarin. Besaran THR sendiri terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan yang melekat pada gaji pokok. Saat ditemui di ruangannya, pelaksana tugas Bupati Tabalong, Soni Alfianor, menegaskan tidak ada pergeseran anggaran dalam pembayaran THR tahun ini, sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. THR pun dibayarkan berdasarkan dana yang telah dialokasikan. Kemudian kalau ditanyakan kapan akan dibayarkan, dari hari ini, ya, dari hari ini. Itu, secara tugas. Biar tidak ada lagi kesembangsiuran. Berdasarkan surat edaran kementerian dalam negeri, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dananya bersumber dari dana APBD. Sedangkan untuk THR Honorer, belum dibahas karena memang yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Tabalong adalah tunjangan hari raya bagi PNS. Rulian Di Rahman, TV Tabalong, melaporkan.